Terima kasih. 2.900 miras botolan dinambang pirang merek serta 187 let tertuak hasil sitaan kepolisian Resort Sumedang. Salilah periode Desember 2020 hiji dimusnahkan kucara digilis semakai alat berat. Etamang rebu-rebu miras botolan serta mangratus-ratus let tertuak teh disita. Tina prak-prakan operasi reng-rengan polsek sa Kabupaten Sumedang, anurukun gawe jengsat po PP Kabupaten Sumedang. Sampai meh prak-prakan musnahkan miras di Paju, pihak nagenyin pernyataan sikap turta ditanda kumang pirang organisasi masyarakat di sakuliah Kabupaten Sumedang, Patali Jengka Sayaganana, ngajaga kondusifitas keamanan di Kabupaten Sumedang. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi pagi ini kami, Moren Sumedang, berdasarkan dengan jajaran PENI dan jajaran PENCAP Kabupaten Sumedang telah melaksanakan operasi miras yang dilakukan tanggal 15 Desember hingga tanggal 20 Desember. Hasil dari operasi itu adalah botol miras ilegal sebanyak 2.600 botol dan tuak campuran berbagai jenis itu sebanyak 187 liter. Yang kita saksikan pada hari ini adalah ada beberapa kegiatan yang kami gabung jadi satu, di mana selain dari pemusnahan miras itu sendiri, ada deklarasi dalam melaksanakan libur nataru yang sudah ada di depan mata sesuai dengan pengetatan protokol kesehatan, sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Mendagri. Segenap dari elemen masyarakat Sumedang menandatangani dari deklarasi ini. Dan deklarasi ini nantinya akan dipasang di pusat-pusat kota Sumedang sebagai komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat Sumedang. AKBP Eko Prasetyo Robianto Ngebrehken, Lelewak Kabupaten Sumedang, Tebeh, Kulon, Kawas, Cimanggung, Jatinangor, Jeng, Tanjung, Sari, masih kudu ditalingakan ke lawan rekep lantaran mangrupa tapewa tes di wilayah kota ke kabupaten. Kukituna pihaknya bakal mayeng nalingakan turtanumpas semua barna miras di wilayah hukumnya.